Donasi dakwah Youfeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah. 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 Ramadhan kita dengan dengan kita memahamkan diri kita di dalam agama dan ini adalah cara yang terbaik untuk mengamalkan suatu ibadah harus disertakan dengan ilmu yaitu ilmu sebelum berucap dan beramal kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w beserta para keluarga-keluarganya sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.w.t kita akan melanjutkan pembahasan kita di permasalahan yang kelima permasalahan terkait pada ummahat dan akhawat terkait pada ibu-ibu kaum muslimat iaitu tentang siyamul hamil wal murdi' kuasanya orang yang hamil dan menyusui alhamil wal murdi' orang yang hamil dan menyusui itu ada dua keadaan keadaan yang pertama Allah yasyuqa alaihim usiyam iaitu orang hamil dan menyusui tidak ada kesulitan di dalam berpuasa tidak ada kemudaratan kalau dia berpuasa tidak untuk dia tidak juga janinnya artinya ada ibu yang menyusui atau hamil dia kuat kayak orang yang tidak menyusui dan tidak hamil ada perempuan yang dia tidak tahu dirinya hamil artinya biasa-biasa saja setelah empat bulan baru lima bulan baru dia sadar kalau dia hamil maka perempuan yang hamil dan menyusui seperti ini tidak ada kesulitan sama sekali di dalam puasa tidak ada kemudaratan sama sekali tidak untuknya dan tidak untuk janinnya maka yajibu alaihimah ayyasumah wajib dia berpuasa wajib dia berpuasa karena apa? karena tidak ada kesulitan sama sekali tidak ada beban sama seperti orang yang tidak hamil dan tidak menyusui maka yang seperti ini adalah wajib dia berpuasa yang kedua yang kedua ayyasyuqa alaihim al-amar yaitu kesulitan ia berpuasa atau bahkan ada yang jika berpuasa dia akan mengalami kemudaratan ada ibu-ibu atau perempuan yang kalau dia hamil atau ngidam kurus kurus tidak bisa makan diimpus dunia mutar muntah lemah ada yang seperti ini maka perempuan yang seperti ini yang ia lemah atau kesulitan atau bahkan akan menimbulkan kemudaratan ada keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa sebagaimana hadis Anas Ibn Malik Al-Ka'bi radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dan ini adalah lapasna Ibn Majah dan dihasankan oleh At-Tirmidhi Syihal Bani mengatakan sanaduhu jayyid sanad hadis ini adalah baik inna allaha azza wa jalla wadu'anil musafir syatrasalah sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau mengurangi bagi orang yang musafir setengah sholat yang sholat zuhur 4 rakaat ashar 4 rakaat isya 4 rakaat bisa dilakukan 2 rakaat karena dia musafir wa'anil musafir wal hamil wal murdi as sawm awisya dan dibolehkan bagi orang yang musafir yang hamil menyusui yaitu berpuasa untuk tidak berpuasa ini adalah keringanan bagi kaum wanita boleh bagi dia untuk tidak berpuasa kemudian terkait tentang bagaimana ia mengganti puasanya inilah khilaf diantara para ulama berbeda pendapat para para ulama jumhur para ulama mengatakan bahwasanya ibu yang hamil dan menyusui itu dia tetap wajib mengkadok puasanya ganti karena ibu yang hamil dan menyusui bisa mengganti selama orang itu mampu dan bisa mengganti kewajiban kadok itu tetap ada karena tidak ada dikenal di dalam syariat gugurnya mengganti bagi orang yang mampu orang musyafir cari hari lain ganti orang sakit mampu mengganti ganti tetap dia mengganti ini adalah pendapat jumhur para para ulama kemudian ada patwa dari ibn abbas ibn umar radiyallahu anhuma begeta juga sa'id ibn jubair kata ada sa'id ibn musayyib rahimahumullah bialla kadok alaihima iaitu tidak ada kadok bagi keduanya dan ada juga riwayat dari ibn abbas dan ibn umar yaitu mengkadok ketika ia mampu artinya sama pendapatnya dengan pendapat jumhur ada juga riwayat dari ibn abbas ibn umar yaitu dia memberi makan ibn kudamah mengatakan walam yu'raplahum makhalifun minas sahabah jadi patuhannya ibn abbas dan ibn umar iya bagi wanita yang hamil dan menyusui kemudian ia tidak berpuasa maka ia membayar pidiyah dan patuhannya ibn abbas ini dan ibn umar tidak dikenal ada perselisihan di para sahabat yang lain ini dia tentang perempuan patuhah para ulama bahwasannya dia mengkadok kemudian ada juga para ulama yang merinci bahwasannya berawal dari masuk ke dalam kategori mana perempuan yang hamil dan menyusui ini apakah dia masuk ke dalam kategori orang yang sakit yang tidak sembuh-sembuh atau masuk ke dalam kategori orang yang sakit yang ada harapan kesembuhan artinya ibu yang hamil dan menyusui itu beda kondisinya ada yang ibu yang hamil dan menyusui setiap ramadhan dia tidak keluar dari dua hal ramadhan sekarang dia hamil ramadhan depan dia menyusui datang ramadhan berikutnya hamil lagi datang ramadhan berikutnya menyusui lagi artinya dia bagikan orang yang sakit tidak ada harapan kesembuhan terus dia tidak keluar dari hamil menyusuinya hamil menyusui dan ia tidak akan mampu mengganti maka para ulama memasukkan dia ke dalam bab apa dalam bab orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan dia membayar pid pid dia tapi ada ibu-ibu yang dia hamil sekarang nanti lima tahun yang akan datang lagi dia hamil ada kesempatan untuk mengganti banyak maka disini adalah ini yang dirinci oleh para ulama kemudian para umahat juga hukum asal bagi ibu yang hamil dan menyusui adalah mengganti berusaha dulu mengganti ya kalau tidak mampu ternyata dengan kondisi yang sangat ini baru ke vidya ada juga yang menguatkan asal dari ibn abbas dan ibn umar langsung kepada membayar membayar fidya nah itu dia khumuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkait tentang masalah ibu hamil dan menyusui ada tiga pendapat dalam perkara ini yang pertama adalah wajib kadok yang kedua yang kedua fidya saja ada yang digabung kalau dia takut terhadap dirinya maka dia mengkadok kalau dia takut terhadap janinnya maka dia mengkadok dan membayar fidya ini khilaf diantara diantara para ulama kemudian permasalahan yang ke enam sebelum kita masuk yang ke enam yaitu permasalahan ketika seorang perempuan dia melahirkan di bulan Ramadan disitu ada ada dua apa dua hal ya enggak selain dia menyusui dia juga ini nipas sekarang apa yang dijadikan standar apakah standarnya dia menyusui bolehnya tidak berpuasa karena dia menyusui sehingga kalau kesulitan nanti dia akan membayar fidya atau dia wajib kata tidak ada pilihan fidya dipataukan oleh Syekh Muhammad ibn Salil Uthaymin bahwasanya hukum asalnya seorang yang hamil ini yang melahirkan ini hukum asalnya adalah nipas artinya baik dia mampu berpuasa apalagi tidak mampu mampu saja kalau ingin berpuasa tidak tidak boleh karena dia nipas sama seperti dia haid dia ingin puasa tidak boleh beda halnya dengan yang menyusui atau yang hamil dia ingin berpuasa sah puasanya kalau orang yang nipas bagaimana tidak boleh dia berpuasa maka beliau mengatakan sebab dia tidak berpuasa disini adalah nipasnya bukan menyusuinya jadi dia tetap harus ganti dia kapanpun dia bisa ganti karena sebab dia tidak berpuasa adalah karena ini karena nipas paham disini nah kemudian permasalahan yang keenam puasanya orang haid dan nipas perempuan yang haid dan nipas itu dia tidak boleh berpuasa tidak sah puasanya tidak tidak sah wajib bagi perempuan yang haid dan nipas untuk mengkadok puasanya sesuai dengan hari yang ia tinggal tinggalkan nah paham sampai sini ini terkait para para umahat harus dipahami kondisinya sehingga tidak serta martai kan saya menyusui ini walaupun saya nipas malah saya ganti ganti kalau dia nipas nah kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya adalah terkait tentang mupsidatus yang tentang hal-hal yang merusak puasa yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum sebagaimana firman Allah yang sudah kita bacakan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang yang putih dan benang yang hitam dari pajar jelas pajar itu jelas antara gelapnya malam dan terangnya subuh ijemah ahlulail bahwasanya orang yang makan dan minum itu membatalkan puasa dari terbit pajar sampai terbenam matahari ini jika ia makan dan minum dengan sengaja ada pun orang yang lupa makan dan minum karena lupa maka disini tidak ada kewajiban apa-apa karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ya rizki sebagaimana sabda rasulullah s.a.w man akala awsarib nasiat fal yutim masawmahu fa innama at'amahu allahu wasaqah barang siapa yang makan dan minum karena lupa maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena yang memberikan dia makan dan minum adalah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ini orang yang makan karena lupa maka puasanya hari itu dia biasa kemudian para jemaah yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala orang yang makan di siang hari ramadhan karena lupa itu itu adalah kemungkaran artinya kalau kita melihat saudara kita yang makan dia tidak tahu dirinya berpuasa maka wajib bagi kita yang tahu untuk mengingatkan tidak boleh kita diamkan dia di atas kesalahannya biarkan dia sampai kenyang nanti kita ingatkan kalau sudah selesai ini tidak tidak boleh bagaimana di petokan oleh para ulama ingatkan dia atau lebih salah lagi kalau dia memberikan wasiat kepada temannya ingat ya kalau saya makan dan minum lupa jangan saya diingatin nah ini juga merupakan kesalahan kesalahan atau dia mengkondisikan tempat dia tinggal supaya kecondongannya kepada lupa besar ditaruh es di atas meja di lemari di dekat dia tempat tidur di luar rumah di dalam rumah taruh air minum makanan dia berharap dirinya lupa ini juga kesalahan yang yang disengajakan biar saya lupa kenapa disana sini ada air siapa tahu saya lupa nanti nah ini adalah intinya adalah orang yang makan atau minum karena lupa maka disini puasanya itu sah puasanya benar tidak perlu dia mengganti karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia makan dan dan minum kemudian ada pun siwak bersiwak maka tidak apa-apa tidak apa-apa orang itu bersiwak atau menggosok gigi baik di awal siang atau di tengah siang atau di akhir siang menurut pendapat yang benar yang sahih dari kalangan para ulama para ulama kemudian terkait obat ada beberapa hal pertama terkait impus apakah orang itu di impus membatalkan puasanya atau tidak disini dirinci oleh para ulama impus itu ada dua ada impus makanan ada impus obat artinya dia tidak tidak makanan obat murni obat kalau impus itu adalah impus makanan maka itu membatalkan puasanya jadi sama aja dengan dia dengan makan kalau impus itu adalah impus obat maka itu tidak membatalkan puasanya tapi terbaik untuk lebih kehatian kalau bisa dia di impus setelah terbenam matahari itu lebih baik tapi kalau harus maka itu adalah tidak membatalkan puasanya kalau itu obat kemudian bagaimana kalau orang itu di impus dengan darah di donor kasih donor darah di di sini darah apakah membatalkan puasa atau tidak jawabnya adalah ia membatalkan puasa kenapa karena darah itu adalah asalnya dari makanan maka maka yang di impus memakai darah dia telah mengambil saripati makanan seakan-akan dia makan atau dia minum paham di sini nah kemudian terkait dengan suntik di suntik di pantatnya di duburnya apakah itu membatalkan puasa atau tidak yang rajah Allah ta'ala alam bahwasanya ia tidak membatalkan puasa karena ia masuk dari jalan yang bukan makanan kemudian yang berikutnya terkait tentang obat tetes obat tetes ada tiga tetes hidung tetes mata dan tetes teling telinga pertama tetes hidung tetes hidung adalah membatalkan puasa karena apa karena hidung adalah jalan maksudnya makanan dikihaskan sebagaimana sabda rasulullah s.a.w. balik pilih istinsya illa antakuna saiman maksimallah di dalam masukkan air ke hidung kecuali engkau puasa ada pun tetes mata dan tetes telinga yang raja diantara para ulah mengatakan bahwasanya keduanya tidak membatalkan puasa kenapa karena bukan jalur makan makanan secara tabi tabi itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah s.w.t hal yang pertama yang membatalkan puasa itu apa makan dan minum dengan dengan sengaja kemudian yang berikutnya yang kedua adalah jima bersetubuh antara suami dengan istri bersetubuh antara suami dan istri dan istri ia adalah termasuk membatalkan puasa termasuk ke dalam hal yang paling berat keparahnya diantara hal-hal yang membatalkan puasa yang paling besar dosanya sehingga dalam hadis yang dirahatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Abu Rera ada seorang Arabi yang datang kepada Nabi s.w.t mengatakan ya rasulullah halakdu saya celaka ya rasulullah apa kata Nabi apa yang menjadikan kau celaka beliau mengatakan saya menggauli istri saya di siang hari hari Ramadan berat sehingga Nabi s.w.t memberikan keparah yang besar bagi orang yang berstubuh di siang hari Ramadan tapi dengan catatan pertama dia itu harus mukim kalau menggauli istrinya di siang hari Ramadan karena musafir tidak masuk dalam kafarah dia ganti pada hari yang lain yang menjadi standarnya adalah musafirnya mungkin dia ingin berbuka dengan itu nah tapi jangan jadikan apa jadikan hilah pingin sekali dia ketika dia akan gauli istrinya dia pikirkan keparahnya ayo sudah kita pergi ke kemana sudah musafir sudah nah yang kedua dia itu balik kalau dia masih kecil dan dia mungkin nikah kecil maka tidak ada kewajiban apa-apa artinya belum ada kewajiban puasa yang ketiga dia itu sehat dia itu sehat kalau dia sakit berarti apa boleh bagi dia tidak berpuasa mungkin dia saja yang sakit tapi anunya tidak sakit dia mengatakan kita sakit ini tidak ada apa-apa dia harus sehat yang keempat dia itu berakal jika orang gila menggauli istrinya di siang hari Ramadhan maka tidak ada kewajiban apa kewajiban apa-apa maka orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadhan ada tiga hal yang wajib bagi dia yang pertama hendaknya dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena dia telah melakukan perkara yang besar yang kedua ini khilaf diantara para ulama yang kedua ini apakah dia mengganti puasa yang pada hari itu dia menggauli istrinya ada yang mengatakan mengganti jadi lain puasa satu hari mengganti hari yang dia menggauli istrinya lain dia membayar kapa kapara ada yang membedakan kalau dia membayar kapara dengan dua bulan berturut-turut tidak perlu dia ganti tapi kalau dia membayar kapara dengan membedakan budak atau memberi makan 60 pakin miskin baru dia mengganti hari itu yang yang ketiga hendaknya dia membayar kapara 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 semuanya sebagaimana hadis saya Bukhari dan Muslim tadi yang terlihat kan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah apa tawaran yang diberikan dia oleh Nabi yang pertama bisakah engkau memerdekakan budak bayangkan berat keparah orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan banyakkan kita balik nanti ke pembicaraan hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa takutnya akan terjatuh kepada hal ini mencium saja itu tidak membatalkan puasa yang dikhawatirkan akan merembet kepada hal yang lebih dari sekedar mencium yang kedua yang kedua adalah hal tas tatik antasum syahraini mutatabi'in bisakah engkau berpuasa dua bulan disebutkan dia berturut-turut tidak gampang orang berpuasa dua bulan berturut-turut kalau dia kurang ulang lagi puasanya harus berturut-turut berat keparahnya kemudian Nabi mengatakan hal tas tatik antut imas tina miskina bisakah engkau memberi makan 60 pakir miskin buatkan makanan untuk 60 orang dia mengatakan tidak ya Rasulullah inilah dia ukuran ukuran kafarah kemudian tentang kafarah kalau dia menggauli istrinya karena lupa maka sama hukumnya seperti makan tadi orang yang menggauli istrinya karena lupa maka dia tidak ada kewajiban apa-apa kewajiban apa-apa yang disebutkan dari para ulama imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya kalau dia menggauli istrinya karena lupa tidak ada kewajiban apa-apa tidak kado tidak keparah bagi juga Imam Syaukani bahwasannya jima tidak ada khilaf diantara para ulama bahwasannya ia membatalkan puasa jika hal itu dilakukan oleh orang yang sengaja akan tapi jika dilakukan karena lupa maka disebutkan dia dimasukkan ke dalam kategori makan dan minum karena lupa begitu juga yang kita bahas kemarin kalau dia menggauli istrinya dalam hatinya dia masih yakin bahwasannya ini belum terbit pajar masih malam ternyata setelah digauli istrinya sudah keluar pajar maka disini kembali kepada hukum asal bakaul bakaul lain masih malam artinya tidak perlu dia mengkadok tidak perlu dia membayar keparah menurut pendapat yang rajin diantara para para ulama kemudian siapa yang membayar keparah apakah suami saja atau suami istri disebutkan alah para ulama diantaranya lima menawai rahmah Allah amal kafarah pal asah bahwasannya membayar kafarah pendapat yang paling sahih yang paling benar adalah yang paling kuat adalah indah syafi menurut syafi wa madhab daud ahlu zahir riwayat dari Ahmad tidak ada kewajiban istri membayar kafarah kafarah itu satu saja karena dilihat dari satu perbuatan bukan dilihat dari dua orang tapi dilihat satu yaitu menggaulih istri istrinya imam nawawi mengatakan wal asah wal jumlah yang lebih sahih secara umum adalah wajib dia membayar kafarah satu saja mungkin dia memilih memerekakan buddha atau memilih dua bulan berturut-turut khusus terhadap sirinat saja tidak ada kewajiban apa-apa bagi sang istri tapi jelas istri wajib mengkau mengkau hari yang ia tinggalkan ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua adalah bahwasanya kafarah juga wajib bagi istri kalau dia yang setuju patuh artinya apalagi dia yang ngajak lagi atau dia yang mempersiapkan diri untuk itu ini adalah pendapat malik dan ashab rai dan salah satu pendapat dari imam imam ahmad yang intinya adalah bahwasannya pembayaran kafarah itu dari satu orang saja dilihat dari satu per perbuatan masalah tul mubasyarah ada satu permasalahan bagaimana kalau dia mencumbu istrinya mencium istrinya memeluk istrinya apakah itu membatalkan puasanya artinya dia mencium memeluk tapi tidak digauli disebutkan mawasanya kalau kalau ternyata dia cuman misterinya sampai ini kemudian sampai keluar maninya walaupun tidak digauli maka dia wajib mengkabok karena sama seperti dia berbuka dengan sengaja pertama dia bertobat kepada Allah yang kedua dia mengkabok puasanya dan tidak ada kewajiban membayar kafar sekarang mencium istri orang yang berpuasa mencium istrinya itu ada dua keadaan yang pertama dia mencium istrinya dan dia tahu bahwasanya dia bisa menahan dirinya sekedar mencium saja tidak sampai lebih dari itu tidak akan berkembang kepada lebih atau sampai keluar akhirnya atau lebih dari itu sampai menggaul istrinya maka orang yang seperti ini mencium istrinya tidak masalah sebagaimana Nabi mencium istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa yang kedua apabila dia tahu bahwasanya kalau dia mencium istrinya dia tidak tahan dia akan sampai kepada hal yang lebih dari itu maka orang yang seperti ini janganlah dia mencium mencium istrinya karena dikhawatirkan untuk terjatuh kepada hal yang lebih dari hal tersebut intinya sekarang adalah orang yang ingin mencium istrinya ketika berpuasa dia tahu kondisinya dia tahu kondisi kondisinya tidak ada beda antara tua dan muda walaupun para ulama membedakan antara dua dan muda dari sisi umumnya dari sisi umumnya apa kalau orang yang muda pengantin baru dan lain sebagainya apa bisa lebih dari itu kalau orang yang tua ya sudah kurang lebih tapi ada juga yang terbalik dari itu yang tua justru juga ngeri kemampuannya semangatnya maka disitu disini adalah hendaknya setiap orang yang berpuasa dia sebagai dokter atas dirinya sendiri sendiri dia yang tahu saya cocok tidak atau tidak ada pun orang yang keluar maninya tapi tidak sengaja misalnya karena dia mimpi maka yang jelas adalah puasanya benar itu tidak membatalkan puasa kemudian yang berikutnya diantara hal yang membatalkan puasa adalah at-taqayyuk iaitu sengaja muntah dengan hati ya orang itu memanggil muntahnya bisa dengan memasukkan jari ke dalam mulutnya sehingga dia muntah sengaja atau dia tahu dirinya tidak bisa melihat benda tertentu kotoran atau bangki atau apa dia tahu dirinya kalau dia lihat dia akan muntah kemudian dia sengaja melihat supaya dia muntah masuk dalam kategori ini sengaja muntah ini membatalkan puasa ada pun ketika dia muntah tanpa dia sadari artinya atau dia muntah atau dia maik mobil dia muntah atau mungkin datang sakitnya kemudian dia muntah maka itu tidak membatalkan membatalkan puasa kemudian yang berikutnya adalah berbekam berbekam sebagaimana yang sudah kita kenal adalah hal yang ma'ruf yang kita ketahui yaitu mengeluarkan darah disini khilaf antara para ulama tentang orang yang berbekam apakah puasanya benar atau tidak mazhab imam ahmad dan para pukaha al-hadis pendapat ini juga dipilih oleh sihak islam ahmad ibn timiyah dan muridnya ibnu qayyim rahimah bahwasanya bahwasanya berbekam membatalkan puasa jumhur para ulama hukum yang mengatakan bahwa berbekam membatalkan puasa sebagaimana hadis Abu Dawud ibn Maja dan yang lainnya orang yang membekam dan dibekam itu batal membekam pembekamnya atau orang yang dibekam itu batal ini hadis ini nah para ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini tetap pada hukumnya berarti orang yang berbekam batal puasanya ini pendapat apa imam ahmad diambil juga oleh ibn timiyah muridnya ibn qayyim al-jawzi rahimah yang kedua pendapat jumhur para ulama bahwa hadis ini adalah terhapus hukumnya mensuh karena ada hadis yang lain yang sahih dari nabi s.a.w. indiratkan oleh imam Bukhari ikhtajaman nabi s.a.w. huwa sa'im nabi itu berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa nabi itu berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa yang pertama hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang berbekam itu batal puasanya itu sahih akan tetapi hilapnya apa apakah hukumnya tetap atau tidak itu saja ia mengatakan bahwasanya hukumnya tetap ya batal ia mengatakan bahwa hukumnya adalah mansuh dengan hadis indiratkan oleh imam Bukhari dari Ibn Abbas ini nabi berbekam sedangkan dia beliau berpuasa berarti apa berbekam itu tidak membatalkan puasa apa maksudnya di sini sehingga dengan ini para ulama mengatakan bahwasanya untuk menggabungkan kedua hadis ini itu adalah berbekam liajridah berbekam karena lemah artinya kalau si'ah kalau dia berbekam maka dia akan lemah di dalam puasanya maka tidak boleh dia berbekam tetapi kalau orang itu berbekam kemudian tidak ada apa-apa ketika dia berpuasa maka tidak tidak masalah sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu innama kurihatil hijamatul sa'im makha patadda'at sesungguhnya dimakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa karena takutlah lemah kalau dia kuat tidak masalah karena nabi berbekam sedangkan berpuasa kalau dia lemah ketinggalkan sekarang kenapa pembekam bisa batal karena gaya bekam dulu orang bekam dulu disedot pakai mulutnya kalau sekarang kan tidak ada apa-apanya tidak ada kaitannya dengan pembekam nah sebagaimana disebutkan wa'amal hajim ada pun orang yang membekam artinya si pembekam dia dikatakan batal li'annahu ya musuddam karena dia mengisap darah dan inilah yang yang kebanyakan artinya cara bekam gaya lama yang masih pakai apa namanya pakai tanggih ya jadi pakai mulut kalau sekarang kan pakai alat nah itu dia tentang permasalahan bekam kita lihat kondisi kondisi orang kemudian tentang masalah mengkadok puasa ini sudah kita singgung kemarin tentang mengkadok puasa bahwasannya mengkadok puasa itu perkaranya lu luas orang yang mengkadok itu punya kesempatan setahun jangan dia mengkadok sampai datang ramadhan berikut berikutnya permasalahannya ketika orang itu ketinggalan ramadhan anggap aja enam hari atau lima hari atau tiga hari terserah apakah ketika dia mengkadok boleh dia pencar bulan ini dia kadok satu hari bulan depan satu hari setelah depannya satu hari atau harus berturut-turut sebutkan disini adalah disini boleh dia yang mana saja boleh dia ingin memisah artinya dia puasa Senin Kamis dengan niat mengkadok puasanya atau dia ingin sekaligus supaya cepat dia gugur dari kewajibannya maka disini adalah perkaranya lu luas silahkan mau mengkadok berurutan atau mengkadok terpisah itu itu adalah bebas kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkait tentang niat ta'inun niyah ini merupakan rukun dari rukun puasa disebutkan disyaratkan benarnya niat orang yang berpuasa meniatkan dia semenjak malam dari malam dia sudah meniatkan puasa puasa sekarang apakah dia harus meniaskan tiap malam atau boleh satu bulan dia meniatkan secara khusus disebutkan bahwasanya boleh dia niatkan satu untuk semua bulannya dan ini pendapat Imam Ahmad Imam Malik dan Ibn Rahuya akan tetapi perkara niat adalah perkara yang gampang selain dia meniatkan satu bulan secara umum keseluruhan dia berusaha untuk berniat setiap malam untuk lebih hati karena perkara niat perkara yang mudah ada orang apaan Ustaz saya lupa berniat tadi malam apakah saya puasa hari ini berapa rakaat kamu sholat taraweh tadi malam sudah saya sholat taraweh dua rakaat terus saya tidur sekarang ngapain kamu sholat taraweh kenapa dia sholat taraweh karena tahu bahwasannya besok dia berpuas itu sudah tertanam niat disana saya lupa niat tapi saya makan sahur cuma dua piring kenapa kamu makan sahur karena dia ingin berpuasa ngapain makan sahur kalau ada niat berpuasa intinya adalah perkara niat ini adalah perkara yang mudah jarang orang lupa kalau besok dia berpuasa itu jarang kecuali apa kecuali dia tidak tahu besok sudah mulai puasa atau belum nah disitu dia besok masih 30 sahabat ternyata bangun-bangun dia subuh pagi orang-orang sudah berpuasa sudah tanggal satu sudah diumumkan dia cuma tidak tahu tidak ada niat untuk dia berpuasa hari itu nah disitu dia bisa lupa niat tapi kalau sudah berjalan bulan-bulan dan lain sebagainya susah dia lupa niatnya atau dia musafir ini sudah dia makan sahur sekian piring dia makan sahur baru dia bertanya lupa saya puasa gak hari ini ngapain kamu makan sahur kalau tidak untuk berpuasa intinya apa yang katakan Malaysia disini adalah perkara niat ini adalah perkara yang mudah kita makan sahur itu besok ada niat untuk berpuasa kita sholat tarawih malamnya di di malamnya sudah apa sudah ada niat untuk berpuasa besok kemudian yang terakhir yang terakhir pada jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah sunnah-sunnah berpuasa dan adabnya yang pertama adalah sahur jangan kita ketinggalan makan makan sahur inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ala kalatas sahur nabi sallallahu aleyhi sallam memerintahkan perintah sahur tasaharu fa'in nafis sahuri barakah makan sahur lah kalian sungguhnya di sahur tersebut terdapat keberkahan dan abdalnya tentang makan sahur adalah yaitu diakhirkan ada orang setelah makan sholat isya sholat-sholat tarawih makan sahur dia kenapa makan sahur sekarang khawatir tak bangun nanti terakhir diakhirkan makan makan sahur kemudian juga tentang adab berpuasa adalah segera berbuka diselisihi juga ahli kitab yang mana ahli kitab mereka kalau berbuka atau tidak akan berbuka kecuali setelah melihat bintang jadi sudah gelap jadi kalau sudah terbenam matahari sudah makan makan sahur apa berbuka disegerakan manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka kemudian juga bagi orang yang berpuasa hendaknya dia menjaga adab-adab berpuasa jaga lisannya jaga amal perbuatannya jaga pandangannya pendengarannya yang intinya sebagaimana perkataan maimun ibn mihran puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum itu ringan kita berusaha sekarang bagaimana kita menjaga pendengaran kita penglihatan kita lisan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala yang mana terakhir kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa tidak ada lain kecuali kita ingin menggapai derajat taqwa ingin kita termasuk ke dalam catatan orang-orang yang bertakwa karena orang yang bertakwa lah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala karena orang bertakwa lah yang akan diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala innama yatakabbalu subhanahu wa ta'ala minal muttaqin Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa orang bertakwa lah yang disiapkan untuk mereka surga itulah tujuan kita diperintahkan untuk melakukan ibadah diantaranya ibadah ibadah puasa ini ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam sayirnya disebutkan oleh ibadah ya janganlah engkau janganlah engkau jadikan kedua bulan ini sama juga sebagai bulan kemaksiatan watlul quran perbanyalah membaca alquran dan bertasbihlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena bulan ramadhan ini adalah bulan banyak bertasbih banyak berzikir dan membaca alquran berapa banyak orang yang kau tahu yang mereka bersamamu pada bulan-bulan yang lalu berpuasa bersamamu baik itu keluarga tetangga maupun saudara apnahumul mautu wastabakaka ba'dahum muhayyan sungguhnya mereka sudah dihilangkan oleh kematian mereka sudah meninggal dunia dan kamu sekarang masih ada maka hendaknya engkau yang masih hidup sekarang ini maksimalkanlah ibadah kepada Allah SWT di bulan di bulan ini yaitu bulan ramadhan itu untuk saja para jamaah yang diramati Allah SWT yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mungkin ada hal-hal yang ingin tanyakan satu dua pertanyaan yang belum jelas silahkan ditanyakan subhanakallahumma wa hamdika asyidu allah ilha ilan tersirafruka wa tubu laik wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wassalamu ala barak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati